We welcome you to the dream big country, News.com Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami di News.com, kantor berita Republik Mimpi dan nampaknya Bapak Presiden Sibutan Jogja ingin menyampaikan sesuatu berita yang sangat penting. Kami persilahkan. Ya, kita semua pantas mengucapkan terima kasih kepada Presiden negara tetangga kita juga kepada Kepala Polri karena mereka telah berhasil menangkap beberapa pelaku tindak kekerasan dan teror dalam beberapa hari ini. Ini tentu prestasi yang membanggakan. Namun jangan lupa, kita juga harus mengatasi akar dari persoalan itu yaitu mengatasi soal kemiskinan dan ketidakadilan yang menjadi sumber lahirnya pelaku-pelaku teror seperti itu. Kita semua sangat berbahagia bahwa pada hari ini kita kedatangan tamu tim Olimpiade Fisika Indonesia. Mereka sudah mencatat prestasi di tingkat internasional ya, mengharumkan nama bangsa. Karena itu saya akan langsung saja ke Prof. Yohanes Uria, tepuk tangan dong buat Prof. Yohanes Uria. Kita akan memunculkan sebuah berita Prof. dari Kompas beberapa hari yang lalu. Menurut kami berita ini agak menyinggung. Di mana di situ disebutkan bahwa warga negara tetangga kita, Malaysia, itu terlihat seperti melecehkan sumber daya manusia kita. Bagaimana menurut Prof? Ya, menurut saya itu tidak sepenuhnya benar. Karena kita sudah tunjukkan bahwa SDM kita sungguhnya adalah SDM yang baik. Dan ini ditunjukkan oleh putra putri bangsa kita dalam berbagai Olimpiade Fisika. Bahwa tahun lalu, 2006, kita ini menjadi juara dunia dari 85 negara. Kita bisa merebut 4 medali emas, 1 perah. Sedangkan Malaysia, itu hanya 1 perunggu. Jadi, pernyataan itu saya pikir tidak sepenuhnya benar. Dan juga, kita tahun yang baru lalu, bulan April yang lalu, kita bertanding di Cina. Menurut mitos, kalau mau bertanding di Cina, untuk dapatkan medali emas tidak bakal mungkin. Karena Cina yang bikin soal, Cina jurinya. Dan sangat sulit sekali untuk dapat emas. Tapi kita telah buktikan, putra putri bangsa kita telah berhasil meraih 2 medali emas. Dan itu dalam Olimpiade Fisika Asia. Bulan depan, kita akan bertanding dalam Olimpiade Fisika Dunia yang diikuti oleh sekitar 80 negara. Nah, mereka yang akan mewakili ada di sini. Nah, saya akan perkenalkan mereka yang kita namakan The Dream Team. Yang pertama, silahkan. Muhammad Firmansyah Qasim, berdiri silahkan. Masih kelas 1 SMA, dari Makassar. Dari Makassar ya? Agak kareba. Ini dari sekolahnya Pak Wapres. Iya, iya. Saya yang bangun itu, Pak. Gak, maksudnya, waktu dia tidur saya yang bangun nih. Seperti semangat ya? Oke. Sebelahnya, kemudian. Yang sebelahnya, Mutar. Musawadah Mutar, anak Betawi. Kalau maju pilkada sekarang, saya pilih dia. Nah, berikutnya. David Halim, ini anak Lampung. Kemudian, Rudy Handoko, dari Medan. Dan yang terakhir, Yosua Maranata, dari Yogyakarta. Jadi, 5 anak ini akan bertanding di Isfahan. Tanggal 13 sampai 21 Juli mendatang. Oke. Baik, saya boleh langsung bertanya ke Firman ya. Firman, bagaimana perasaan kamu? Menang di Olimpia Divisika, ya kan? Saya merasa bangga. Karena kita bisa buktikan kalau SDM kita itu tidak kalah dari negara lain. Sekarang saya mau bertanya. Ya, Mutar. Mana yang Mutar? Iya, ini. Iya. Anak Betawi ya? Iya. Apa kabarnya, loh? Siap. Kemarin itu gubernur kamu itu dilecehkan di Australia. Apa pendapat kamu? Saya senang bawa pulang dari Perak. Dan saya senang lagi karena saya di atas tim Australia. Karena Australia paling top cuma dapat perunggu. Yosua mungkin yang akan menjawab. Bagaimana persiapan kalian untuk berangkat ya selanjutnya ini. Bulan Juli ya ke Iran. Silahkan, Yosua. Sampai saat ini kami sudah selesai diberi dasar-dasar dan konsep-konsep yang untuk mengerjakan soal. Dan kegiatan saat ini kami diskusi dan mengerjakan soal-soal yang masih belum kami bisa. Akan lebih matang lagi. Oke. Boleh ya, satu lagi saya bertanya ke Rudy. Barangkali ya, Rudy ya. Kata orang fisika itu sulit sekali. Apa sih rahasianya kok walaupun fisika itu sulit, tapi Indonesia bisa jadi juara dunia? Ya, kalau di Tovi kita dilatih pola pikir dan logikanya beda dengan yang di sekolah. Di Tovi kita rumus-rumus atau konsep-konsep itu harus dimengerti. Gak cuma dihapal. Dengan kedatangan mereka-mereka ini saya betul-betul angkat Tovi. Oh, namanya tim Tovi, Pak. Oh, tim Tovi, ya. Pak Suko juga menguasai ya yang begini? Saya kira ini masih parsial ilmu mereka baru satu, Pak. Kalau Pak Suko? Mereka hanya fisika, saya sudah metafisikal. Mohon maaf, maksudnya metafisika apa, Pak Suko? Ya, matematika saya gabung fisika. Pak Suko menguasai dua-duanya? Ya, tidak, Pak. Cuma dikit-dikit, Pak. Luar biasa ngawur, ya. Seperti apa eksperimen-eksperimen yang telah disiapkan oleh teman-teman dari Tovi? Untuk Anda saksikan hanya di news.com. Jadi, jangan cuma BBM. Baru bisa metafis! Baru bisa metafis! Close theipedia! Terima kasih.